Pemirsa Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Alphonse Kambu minta semua lembaga masyarakat adat di masing-masing suku, keret, dan marga di tanah Papua untuk tidak memberikan hak adat atau mengangkat seseorang yang bukan orang asli Papua menjadi anak adat demi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri maju calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Pernyataan Alphonse Kambu sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya disampaikan belum lama ini, menyikapi manuver politik dari sejumlah elit politik yang bukan orang asli Papua, yang karena ambisinya ingin mencalonkan diri maju calon kepala daerah gubernur dan calon wakil gubernur dengan memanfaatkan gelar adat yang diberikan oleh suku-suku di Papua. Menurut Alphonse, bahwa MRP merupakan lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah khusus untuk memproteksi dan melindungi hak-hak orang asli Papua termasuk memberikan persetujuan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan maju pada pilkada 27 November mendatang. Terkait itu, maka Ketua MRP Alphonse Kambu mengingatkan semua lembaga masyarakat adat, karet atau marga, agar tidak memberikan pengakuan atau mengangkat seseorang dalam kepentingan politik untuk mencalonkan diri maju gubernur dan calon wakil gubernur. Karena baginya pemberian hak adat itu mencederai dan merusak tatanan kehidupan berbudaya dengan suku-suku lain, selain itu masyarakat adat harus menjaga warisan adat istiadatnya masing-masing agar tidak dimanfaatkan karena ada momen politik. Selaku Ketua MRP, mari kita melihat persoalan-persoalan mengajak seluruh masyarakat kesukuan yang ada di wilayah popop adat daya, baik itu secara marga, pemangku adat, tidak ada masing-masing, saya mengimbau jangan ikut bergabung dalam politik praktis atau emosionalnya politik untuk memberi pengakuan dan pengangkatan kepada seseorang di saat momentum yang begini. Nanti membuat gejolak yang berkepanjangan dan membuat orang Papua yang lain apaan diterapi sama orang Papua atau mengadu domba semua orang Papua. Mari serahkan itu saja kepada MRP yang punya kewenangan yang diakui dan dibintu oleh negara sebagai lembaga strategis mitra pemerintah yang berkewenangan berpiksa memberikan penilaian atau pengangkatan pengakuan terhadap siapa saja orang asli Papua itu. Bukan berarti kami tutup mata terhadap hak adat yang memberikan pengakuan kami akan datangi juga. Menting kami dari MRP kemarin itu sudah melakukan surat keputusan kami bahwa yang berhak mencalonkan diri jadi kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 adalah orang asli Papua yang menganut asas patrinial. Sementara pertanyaan yang lain bagaimana menurut undang-undang yang sudah ada itu mereka itu adalah yang diakui tetapi mereka berharap di dunia struktural atau ekonisasi lainnya, jabatan surat atau jabatan funksional. Jadi kami tidak rasis, tapi kami mencegah konflik. Kami melihat kebersamaan hari ini atau keuntungan negara? Nah, keuntungan negara ini yang kita jaga. Jadi kalau pribadi membawa hal yang datang mengadu domba sesama ini kan bisa terjadi hal yang ranjut terhadap keuntungan ideologi bernegara itu. Jadi kami MRP berharap supaya masyarakat jangan sengaja atau memberikan pengakuan dalam situasi politik ini. Kalau pengakuan itu diberikan pada saat dia lahir Atau pada saat dia membuat sesuatu yang baik menyenangi semua masyarakat di wilayah itu pengakuan itu diberikan pada saat tarulah 10 tahun yang lalu boleh Alfons juga menyatakan bahwa dalam memperjuangkan hak-hak politik orang asli Papua Forum MRP Setana Papua dari enam provinsi telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara sehingga diyakini persoalan ini juga akan dikawal juga oleh pemerintah pusat.